Hai Jibala ada dan gunung-gunung itu sebagai nek pasang negara ini patek atau patek atau kertas ini nek botolnya staplesi buyah staples ini lah adalah pasang fungsi gunung itu fungsinya adalah dipaku lalu tanahnya lapis-lapis gunung itu dipaku eh bener-bener gunung itu buyah pantang nah itu ternyata nek pengen buktikan bahwa Busti Allah itu adalah memuasa menciptakan orang setelah mati ketika penduluk sopoh segi gunungnya di gunung kecil bagi berkata Allah apalagi membuat dari kebanyakan wakil kok sampai tidurmu sebagai sejarah sebagai itu terus untuk meyakini membuktikan metafakuri bahwa Busti Allah itu apa namanya penguasa hari kiamat itu betul perlu mati misi tentunya sakit bikin bikin dan tuh yaumidin satu untuk hari pembalasan kita mengarahkan tujuan hidup di dunia yaumidin Gusti Allah buih hari kiamat Busti Allah berhari apa namanya kebangitan Gusti Allah punya hari pembalasan itu sebagai pengilih nyawa diri susah gak sangat terlalu susah karena apa karena Gusti Allah punya hari pembalasan sehingga sebagai apa ini orang-orang bagi hak sipai adalah banyak ingat bahwa Gusti Allah punya yaumidin ceknya gak terlalu ngilu gak terlalu menenang gak terlalu sok sugi gak terlalu misi atau susah nih karena Gusti Allah punya hari pembalasan ini agak-agak yang angan-angan bawa Gusti Allah di hari kiamat pertama nanti kan aku seru menjadi ada nondok oleh pikirannya tapi di luar kita terus akhirnya lebih tenang pikir itu kira-kira ini kata maksiat religi amat maksiat itu maksiat itu mesti ngalih iya gak mungkin lah kata nyolok sandal religi amat maksiatnya maksiatnya gak mungkin maksiat ini bulat-balik ke Allah wassalakanku walaikum ini maksiat mesti gak religi amat ini religi amat ini religi amat maksiat maksiat makanya ini diparangi arti kata religi amat Allah cepet-cepet diak-akata ini mumpung durung malik ulama ini kita belajar ini apa-apa ini wakilnya wali 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 karikat mb itu makn nir adTwo ralik ini p Как wali iya ngerti nomor tiga kita mempersiapkan untuk menghadapi hari pembalasan yang kekal abadi selama itu airnya itu sangat terakhir itu Allah itu berjalan dengan hati tetapi berjalan dengan hati itu adalah teman-teman teman-teman amal sholat berarti itu sehingga karena Allah itu punya hari pembalasan ini adalah hanya sementara berarti persiapan persiapannya atau persiapan yang memang dibutuhkan ini hari pembalasan jangan mempersiapkan sesuatu yang nanti contohnya ada nyakno harta, nyakno oman, nyakno mufis kira-kira manfaat gak menjari kianna? kan betul? maka benda Allah menyebut dengan kata-kata orang yang merugi bagi orang-orang yang di dunianya adalah menyiapkan hari kianna itu dengan memperbanyak harta contoh misalnya bahwa kita kan kita misalnya awak dewi ini kate ngabrak ini kalau bisa ngubilin, bisa berangin, ngabrakin jibu jibu ya bahwa awak dewi ini yakinnya awak dewi ini kate ngubilin jibu diberitanya jibu kira-kira yang diberitanya tidak perlu disiapkan berkali, ini kate ngabrakin ini bimu itu kan apa? perahu perahu berkali-kira ini jibu berkali-kali ini jibu yang tadi jibu di dengan kati ngabrakin ini ini kuduit, mobil, beras di butang, nombor diguyuh buat kalian cari-cari diguyuh kalau nyabrak gua berasal di luar lewat adik ada-adik itu guyuh ada ngerti nih kan yang menghadapi hari kiamat tapi sama lu nih orang dibutuhnanya dari iya paham betul? gua tau akan paham ya saya jalan nih gawek bekal menjakan bekal gua yang memang nanti dibutuhkan dari kiamat nampok, sholat duit, nampok, nampok kebaikan aku tak, duit aku tak hiru ke kopiahan kita bisa ngaji duitnya tetap duit tapi karena niatnya adalah duit yang kita ngaji betul-betul duit tapi jatuhnya ngaji